Jangan takut banyaknya maksiat kita, banyaknya dosa kita, terus kita gak pantas untuk bersanding dengan Nabi Muhammad Seburuk apapun kita, yang menilai Allah, yang menilai Rasulullah bukan orang lain Bahkan diri kita sendiri tidak mampu untuk menilai diri kita Apakah saya pantas untuk masuk ke dalam syurga Allah? Kita gak mampu Yang mampu menilai siapa? Allah SWT Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohbilalamin Alhamdulillahirrohbilalamin Ya Rabbana'laqalhamdukama yanbahkili jalali wajhikal qarim Wa'azimi sultanim Allahumma salli wa salim ala Sayyidina Muhammadin Salatan dan jina biha min jami'i al-ahwali wal-ahfat Wataqtila nabiha jamii ala hajat Watu tokhiru nabiha minjamii sayi yi'ati Watarafa'a nabiha inda ka'ala darjat Watu balikhu nabiha aqsullah khayat Minjamii al-khayrat fila khayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube dimanapun anda berada Di ceramah kali ini Habib Bagir Bintul Hir akan menjelaskan tentang Rahmatnya Allah lebih besar daripada azabnya Dikatakan bahwasannya yang menjamin maksud Surga bukanlah amal ibadah dari apa yang kita lakukan Tetapi dari rahmatnya Allah yang mengizinkan hambanya Untuk masuk ke dalam surganya Untuk lebih jelasnya mari simak video dari beliau Agar tidak terjadi salah faham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya mau kasih tahu satu Saya mau kasih tahu satu bahawa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Kepada seluruh makhluknya Ketika Allah ciptakan Muka bumi ini Allah ciptakan dunia ini Allah bilang kepada seluruh malaikatnya Wahai malaikatku Sampaikan kepada seluruh hambaku Sampaikan kepada seluruh makhlukku Inna rahmati sabakat gadabi Kasih tahu sama mereka Bahawa rahmatku jauh lebih besar daripada adabku Ya aku menciptakan neraka Betul Ya aku menciptakan adab Betul Ya aku menciptakan alam barzah Beserta adabnya Betul Tapi ketahuilah Wahai hamba-hambaku Aku Allah subhanahu wa ta'ala Sifat kasih sayangku Sifat rahmatku kepada hambaku Jauh lebih besar daripada sifat amarahku Kata Allah subhanahu wa ta'ala Artinya apa? Dilanjutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam perkataannya Allah katakan Inna rahmati sabakat gadabi Rahmatku lebih besar dari amarahku Wala yadhulu ahadun jaljannata Tidaklah satu pun daripada hambaku Masuk ke dalam surgaku Illa birrahmati Kata Allah Hambaku masuk ke dalam surga Bukan karena amal ibadahnya Bukan karena banyak solatnya Bukan Hambaku masuk surga Bukan karena banyak puasanya Bukan Hambaku masuk surga Bukan karena zikirnya Bukan Seandainya setiap hamba Masuk ke dalam surga Karena amalnya Demi Allah Tidak satu pun dari kita Pantes masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Karena kenapa? Amalan kita Tidak ada apa-apanya Dibandingkan dengan ne'matnya Allah Allah berikan mata Allah berikan telinga Allah berikan lisan Allah berikan tangan Allah berikan kekayaan untuk kita Itu semua Allah berikan untuk apa? Kita diciptakan untuk beribadah Menghamba kepada Allah Tapi adakah kita pergunakan mata ini untuk beribadah? Adakah kita gunakan telinga ini untuk beribadah? Justru dosa yang kita lakukan jauh lebih banyak Kebanding ibadah yang kita lakukan Maka karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Tidak satu pun dari kalian Masuk ke dalam surga ku Kecuali kalian masuk ke dalam surga Karena rahmatku Allah subhanahu wa ta'ala Jadi yang amal ibadahnya masih sedikit Bip Saya sehari-hari Bip Kalau dihitung-hitung Maksiat sama ibadah Lebih banyak mana? Lebih banyak maksiat Bip Tenang pak Tenang bu Allah masukin kita ke dalam surga Bukan karena ibadah Allah masukin kita ke dalam surga Karena rah Rahmat Dan tahukah ibu dan bapak Dimana Allah letakkan rahmatnya di muka bumi Dimana Allah letakkan rahmat terbesarnya di dalam makhluknya Dimana Allah letakkan kasih sayangnya di antara kita Tahu Allah subhanahu wa ta'ala letakkan kasih sayangnya di dalam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sampai-sampai yang Imam Ghazali rahimahullah wa ta'ala Menceritakan di dalam kitabnya Yahya ulumuddin Nanti di hari kiamat Ada dua orang yang berseteru di hadapan Allah Satu orang bilang sama Allah Ya Allah Amal ibadah saya banyak Ya Allah Ya Allah Saya sholat sehari bisa sampai 30-50 rakaat Ya Allah Saking aja saya gak senang sama maulid Nabi Saya gak cinta sama ulama-ulama warasatul ambiya Saya gak cinta sama turunan Nabi Kenapa engkau takdirkan saya masuk ke dalam neraka kamu Ya Allah Sedangkan itu Yang satu ini Ya Allah Ini maksiatnya luar biasa Siang dan malam kerjaannya menjudi Siang dan malam kerjaannya menperempuan Kok bisa ya Allah Engkau masukkan ini orang ke dalam syurgamu Protes Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Taukah kamu Kenapa saya masukkan ini orang ke dalam syurgaku Meskipun dia banyak maksiatnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya Aku masukkan dia ke dalam syurgaku Karena dia mencintai kekasihku Nabi Muhammad SAW Cintaku aku titipkan di dalam kekasihku Cintaku aku titipkan di dalam cintanya Muhammad Rinduku aku titipkan di dalam rindu Muhammad Rahmatku aku titipkan di dalam rahmatnya Muhammad Dan seandainya kita pada malam hari ini Betul-betul kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW InsyaAllah cinta kita pasti dibalas oleh Nabi Muhammad SAW Maka dari itu terus semangat Terus berjuang untuk menjaga para ulama Berjuang untuk menjaga negara kita ini Berjuang untuk menjaga para pewaris-pewaris Rasulullah SAW InsyaAllah Allah tidak akan lihat seberapa banyak maksiat kita Allah tidak akan lihat seberapa banyak dosa kita InsyaAllah dengan sebab itu membuahkan rahmatnya Nabi Muhammad SAW Sehingga kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Artinya apa? Pesan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian Kita masih belum telat untuk kembali kepada Allah Kita masih belum telat untuk bertobat kepada Allah Kita masih belum telat untuk memohon ampun kepada Allah Kembali kepada Allah Jangan takut banyaknya maksiat kita Banyaknya dosa kita Terus kita tidak pantas untuk bersanding dengan Nabi Muhammad Seburuk apapun kita Yang menilai Allah Yang menilai Rasulullah Bukan orang lain Bahkan diri kita sendiri tidak mampu untuk menilai diri kita Apakah saya pantas untuk masuk ke dalam syurga Allah? Kita tidak mampu Yang mampu menilai siapa? Allah SWT Maka dari itu satu ketika ada seorang murid mengatakan kepada gurunya Wahai guruku Engkau bilang katanya rahmat Allah lebih banyak kebanding azabnya Katanya kasih sayang Allah lebih besar daripada amarahnya Tapi kenapa pas saya baca Al-Quran Dari awal alif lamim Sampai kul'audu birobin nas Ayat yang menjelaskan tentang azab Lebih banyak kebanding ayat yang menjelaskan tentang rahmat Allah katakan di dalam Al-Quran Wailul lil mutaffifin Celaka buat mereka yang riba di dalam timbangannya Allah katakan di dalam Al-Quran Wailul lil musallin Celaka buat mereka yang salat Mengakhir-akhirkan salatnya sampai keluar dari waktu salatnya Allah katakan di dalam Al-Quran Wailul lil mukadzibin Celaka buat mereka yang suka bohong Guruku ini banyak Allah katakan azabnya di dalam Al-Quran Gurunya tersenyum dan mengatakan kepada muridnya Taukah kamu Kenapa Allah cantumkan ayat azab lebih banyak daripada ayat rahmat Taukah kamu Allah cantumkan ayat azab lebih banyak dari ayat rahmat Karena Allah memiliki tujuan Apa tujuannya Allah menginginkan kita merasakan rasa takut Allah ingin kita merasakan rasa jerah Sehingga dengan rasa takut dan jerah tersebut Mengantarkan kita untuk bertaubat kepada Allah Mengantarkan kita untuk kembali kepada Allah Dan ketika seorang hamba sudah kembali Ketika seorang hamba sudah taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa janji Allah buat mereka yang bertaubat Apa janji Allah buat mereka yang kembali kepada Allah Allah katakan Predikat cinta akan Allah berikan kepada hamba tersebut Saya taubat jatuh lagi di maksiat Saya taubat jatuh lagi di maksiat Yang dimaksud dengan taubat bukan orang yang 100% totalitas Bukan Yang dimaksud dengan taubat disini adalah Boleh kita jauh dari Allah Tapi seenggaknya kita sadar Allah maklum sama hambanya yang buat dosa Orang Allah kasih hawa nafsu Betul apa betul? Allah maklum sama hambanya yang buat maksiat Orang Allah subhanahu wa ta'ala kasih hawa di dalam dirinya Allah ciptakan syaitan Allah ciptakan was-was Maklum kalau hambaku buat dosa Kata Allah Tapi Allah tidak maklum Kalau ngeliat hambanya buat dosa Tapi dia tidak mau sadar dari dosanya Itu Allah tidak maklum Jadi kita hidup itu harus balance Mobil juga kalau misalkan sebulan dua bulan kita pakai Tidak kita servis Tidak kita sepuring Tidak kita balancing Kira-kira jalannya lurus atau miring? Lurus apa miring? Miring Tidak bisa lurus yang miring Yang ada celaka Makanya mobil saja butuh servis Mobil saja butuh sepuring Mobil saja butuh balancing Kalau tidak di servis Itu mobil jalannya tidak lurus Miring Apalagi manusia Boleh buat maksiat Saya tidak bilang maksiat boleh Wajar buat maksiat Wajar Tapi ingat Kita punya Tuhan yang maha pengasih Kita punya Tuhan yang maha rahmat Kita punya Tuhan yang nanti kita akan bertanggung jawab Kita akan meninggal menghadapnya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Melihat bukan daripada hasil seorang hamba Tapi Allah lihat bagaimana upaya seorang hamba Kita ada upaya Ya Allah saya sudah upaya untuk kembali kepadamu Ya Allah saya sudah upaya untuk taubat kepadamu Tapi kenapa ya Allah saya jatuh lagi Jatuh lagi Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan Yang tahu diri kita itu cuma diri kita Yang tahu diri kita sejauh apa dari Allah cuma diri kita Yang bisa nyadarin diri kita cuma diri kita Kita tidak bisa mengandalkan orang lain Kita para ulama diperintahkan oleh Allah bertanggung jawab Hanya menyampaikan Yang urusan berubah Urusan dapat hidayah Urusan kita sama Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu Bapak Ibu sekalian Ayo Belum telat buat kita kembali kepada Allah Belum telat buat kita taubat kepada Allah Nanti kalau saya taubat Nanti aja dibip Nunggu udah tua Udah mau mati Baru saya taubat Kan urusannya nanti ketika mati Kalau di dunia saya nikmatin dulu Kalau Allah subhanahu wa ta'ala kasih taubat Kalau Allah kasih su'ul khatimah Naudzubillah Amin Amin Maka dari itu Kegiatan-kegiatan seperti ini Saya pribadi sangat apresiasi Kalau bisa kegiatan seperti ini Sebulan sekali Nggak harus pakai panggung besar Nggak harus pakai sound system besar Yang penting ada Tempat kita nge-chess iman kita Ada Yang penting ada Tempat kita nge-upgrade iman kita Ada Yang penting ada Tempat kita untuk kembali Kalau anak aja tau Dia kembali kepada orang tua Hewan aja tau Dia kembalinya kepada induknya Kita kembali kepada siapa? Kita kembali kepada Allah subhanahu Maka dari itu Bapak ibu sekalian Satu daripada ulama Ada satu wali min awliya illah Dia yang sukses Di dalam bertobatnya kepada Allah Ini orang Ini wali Ini ulama Hidupnya Maksiatnya luar biasa Tapi dia pinter Cari perhatian sama Allah Kalau saya sebut namanya Pasti bapak ibu kenal Kita kenal yang disebut dengan Abu Nawas Tahu Abu Nawas Tahu Abu Nawas Abu Nawas ini Dia jadi wali Dia dicintai oleh Allah Karena dia tahu Siapa tempat kembalinya Dia buat maksiat Buat maksiat Dia buat dosa Buat dosa Sampai ulama sepakat Satu-satunya makhluk Satu-satunya hamba Yang sukses di dalam Pertobatannya kepada Allah Adalah Abu Nawas Apa? Kita sering dengar Di dalam syiir yang dia sampaikan Di dalam doa munajat Yang dia setiap malam Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apa bunyi munajatnya? Kita baca sama-sama Kita ambil keberkahan munajatnya Abu Nawas Mudah-mudahan sebagaimana Allah kasih rahmat Buat Abu Nawas Allah kasih ampunan Buat Abu Nawas Allah kasih rahmat Juga buat kita Allah kasih ampunan Juga buat kita Ini kita sering dengar Kau sidah InsyaAllah semuanya tahu Guru kita Habib Rifqi Juga suka bawain Ilahi lastulil firdausi ahlah Tahu Tahu apa enggak? Ayo kita baca sama-sama Ilahi lastulil firdausi ahlah Terima kasih ampunan Juga buttом di ali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lihat pintarnya capernya Abu Nawas sama Allah Tapi ya Allah Saya Abu Nawas biar banyak dosa Saya Abu Nawas biar banyak maksiat Saya tahu ya Allah Saya sadar kepada siapa saya harus kembali Maka dari itu ya Allah Terima taubat saya ya Allah Ampuni dosa saya ya Allah Urusan besok buat dosa lagi Minta ampunlah lagi Tapi jangan sampai ada sifat ngeremehin Di dalam hati sama Allah Kita usaha sebaik mungkin Karena apa? Kata Abu Nawas Karena saya tahu Tidak pantas saya meminta ampunan Kepada siapapun Saya hanya meminta ampunan kepadamu Karena engkau sifati dirimu Yang maha pengam Pengam Maka dari itu Kesimpulan yang saya bisa sampaikan Sejauh apapun kita dari Allah Sejauh apapun kita dari Nabi Muhammad Sekali-kali kembali kepada Allah Sekali-kali tengok Allah Sekali-kali tengok Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan Dengan usaha kita kembali kepada Allah Usaha kita kembali kepada Rasulullah Nanti ketika Allah cabut nyawa kita Allah cabut kita dalam keadaan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah cabut ta'wah kita ketika kita sedang mencintai Merindukan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Amin Ya Allah Ya Rabbal Orang lebihnya mohon maaf Cerama yang boleh sampaikan bisa bermanfaat bagi kita Baik di dunia maupun di akhirat Dan semoga kita mendapatkan rahmat dan ridunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.